Dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman kelak, hampir setiap insan di dunia ini pasti memiliki memori atau kenangan yang begitu mendalam bersama kedua orang tuanya. Terlebih, dari seorang ibunda. Rasanya, tak cukup kapasitas memori di otak kita ini jika diminta untuk mengenang satu persatu momen membahagiakan bersama ibunda tercinta, tapi, tak dapat dinafikan pula jika sesekali ada juga momen-momen memilukan kalah bersama ibunda. Bahkan, momen memilukan itu tak jarang pula sampai membuat kita larut, dan tak sadar jika ternyata air mata sudah mengenangi kelopak mata. Yang menarik untuk disimak, ternyata pangeran William, calon pewaris takhta kerajaan Inggris, ini juga punya momen memilukan semacam itu. Bagaimana tidak? Janji yang pernah ia sampaikan kepada sang ibunda, Lady Diana, tak pernah bisa ia wujudkan. Pun, hingga ajal menjemput Lady Diana. Yang lebih memilukan lagi, janji itu ia sampaikan di kalah sang ibunda dalam kondisi terpuruk dan tak bisa berbuat apa-apa. Janji apa itu, dan bagaimana kisah selengkapnya? Dilansir dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Sedikit banyak Anda pasti sudah tahu bagaimana sejatinya Mahligai Rumah Tangga Putri Diana dengan Pangeran Charles, kedua orang tua Pangeran William dan Pangeran Harry. Ya, dari luar memang terlihat begitu bahagianan penuh cinta. Akan tetapi, di dalamnya sangat rapuh. Bagaimana tidak? Mahligai Rumah Tangga mereka tak dilandasi dengan perasaan saling cinta yang kuat. Parahnya, Pangeran Charles ternyata pernah mengaku tidak mencintai Putri Diana. Yang lebih parah lagi, pengakuan tersebut dilontarkan oleh Pangeran Charles tak kala dia akan menikah dengan Putri Diana. Satu hal yang paling mengejutkan yang diungkapkan Diana padaku adalah pada malam sebelum pernikahannya, Charles mengatakan jika dirinya tak mencintainya, ujar Penny Thornton, ahli astrologi yang juga sahabat Putri Diana, seperti dikutip detik, 13 November 2020. Lantas, kenapa Pangeran Charles tetap menikahi Putri Diana meski tak mencintainya? Boleh jadi, dugaan berikut ini benar adanya. Seperti diberitakan Kompas, 20 Agustus 2020, disebutkan bahwa Pangeran Charles mulai tertekan karena desakan keluarga untuk segera menikah. Maka, tak heran jika lamaran sudah dilakukan oleh Pangeran Charles, meski dia baru berkencan sebanyak 12 kali dengan Putri Diana. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Sebesar apapun keraguan Putri Diana untuk menikah dengan seorang pria yang tidak mencintainya, namun pertunangan sudah terlanjur dilalui, dan hari pernikahan sudah ditentukan. Menjadi sebuah tragedi yang teramat memalukan tentunya bagi keluarga kerajaan Inggris jika pernikahan seng pewaris takhta sampai gagal. Di sisi lain, disadari atau tidak, disengaja ataupun tidak, opini publik yang dikembangkan oleh sejumlah media kala itu benar-benar telah berhasil mencitrakan pasangan ini sebagai pasangan kekasih yang sempurna, dengan kata lain, nyaris tanpa celah. Mereka adalah cerminan cinta sejati. Betapa memalukannya jika mendadak upacara pernikahan mereka harus dibatalkan, sehari sebelum hari ha. Sudah sangat terlambat bagi Putri Diana untuk mengatakan tidak. But, show must go on. Keduanya pun akhirnya menikah dengan disaksikan oleh ratusan juta pasang mata dari berbagai pelosok penjuru dunia. Disebutkan Women Talk, 1 September 2010, pernikahan pasangan pangeran Charles Putri Diana disaksikan oleh 750 juta pasang mata lewat saluran televisi. Ibarat rumah yang dibangun di atas fondasi yang tak kokoh, begitu pula kondisi rumah tangga pangeran Charles Putri Diana. Betapapun kuatnya hati Putri Diana menahan rasa kecewanya lantaran menikah dengan pria yang tidak mencintainya, Ditambah lagi dengan perselingkuhan pangeran Charles dengan kekasih lamanya, Camilla, namun toh akhirnya hati Putri Diana, tak kuat juga. Lahirnya dua buah hati mereka, pangeran William dan pangeran Harry, pun tak mampu merubah keadaan. Walasil, pasangan calon raja dan ratu Inggris ini pun bercerai juga, setelah 15 tahun menikah. Saat itu, pangeran William masih berusia 14 tahun. Sedangkan, pangeran Harry belum genap 12 tahun. Sudah barang tentu perceraian tersebut memberikan luka sekaligus kesedihan yang cukup mendalam bagi dua pangeran ini kala itu. Mengingat, di usia yang masih tergolong remaja, sudah barang tentu mereka membutuhkan perhatian sekaligus kasih sayang ekstra dari kedua orang tua mereka secara utuh. Terlebih lagi, usia remaja adalah usia di mana seorang anak mengalami masa pencarian jati diri. Sementara, perceraian pun tak lantas membuat kondisi Putri Dayana menjadi lebih baik, paling tidak dalam menjalin komunikasi dengan kedua buah hatinya. Pasalnya, setelah bercerai, disebutkan Liputan 6, 29 Mei 2018, Putri Dayana harus kehilangan gelar kebangsawanannya, yang notabene dulu sebagai istri seng pewaris takhta. Padahal, disebutkan bahwa Ratu Elizabeth II masih menginginkan gelar tersebut disandang oleh Putri Dayana. Konsekuensinya, Putri Dayana harus membungkuk. Sebagai tanda penghormatan, jika berhadapan dengan anggota keluarga kerajaan Inggris, tak terkecuali mana kala berhadapan dengan kedua buah hatinya sendiri, Pangeran William dan Pangeran Harry. Sungguh tak mengenakan hati memang. Akan tetapi, itulah konsekuensi yang mau tidak mau harus dihadapi oleh Putri Dayana kala itu. Seperti diwartakan Pop Sugar, masih dari Liputan 6, kondisi semacam itu membuat Pangeran William dan Pangeran Harry sangat sedih. Kabarnya, momen tak mengenakan itu pun sempat terjadi. Di satu momen, Putri Dayana membungkuk di hadapan Pangeran William. Sambil menahan tangis, Pangeran William berjanji akan mengembalikan gelar sang ibu suatu saat nanti. Ibu jangan sedih, aku akan mengembalikan gelar ibu. Aku akan memberikannya untuk ibu saat aku menjadi raja suatu saat nanti, kata Pangeran William, berjanji kepada Lady Dayana. Dikabarkan, saat mendengar itu, Putri Dayana hanya tersenyum kepada Pangeran William. Namun sayang seribu kali sayang. Pangeran William tak akan pernah bisa mewujudkan janjinya tersebut lantaran seng ajal sudah keburu menjemput ibu nda tercinta. Lady Dayana mangkat setelah mengalami kecelakaan tragis di terowongan Pond delalme pada 31 Agustus 1997 silam. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.